Berkumpul pada hari ini dalam suasana yang seharusnya penuh dengan optimisme, dengan keyakinan akan masa depan yang cerah. Kita bangsa yang harusnya bersyukur, kita diberi karuniah oleh yang maha kuasa, kekayaan-kekayaan yang berlimpah-limpah. Tetapi, saudara-saudara sebagai wakil-wakil rakyat, saudara-saudara sebagai pemimpin-pemimpin politik, kita semua harus juga punya tanggung jawab yang besar untuk memimpin dengan benar, untuk memimpin dengan baik. Para pemimpin harus berani menghadapi kesulitan. Para pemimpin harus berani menghadapi kenyataan. Ada kecenderungan bangsa kita, kita harus akui. Banyak di antara bangsa kita yang suka menghindari kesulitan. Saya berharap pemimpin-pemimpin muda dari PKB tidak akan takut untuk menghadapi kesulitan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi kesulitan. Kita harus berani menatap wajah kita sendiri di cermin. Kita harus berani koreksi diri kita sendiri. Dan di tengah karuniah yang berlimpah-limpah, yang luar biasa, yang tidak bisa diduga, yang menjadi sumber daripada rasa iri bangsa-bangsa lain, kita juga harus mengakui kelebihan dan kekurangan kita. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, di tengah kekayaan yang berlimpah, kita harus akui bahwa kita sebagai bangsa punya kekurangan dalam mengelola dan menjaga kekayaan tersebut. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kekayaan kita yang bocor. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kekayaan kita yang seharusnya dinikmati oleh rakyat, tidak sampai ke rakyat. Maaf. Saudara mengundang saya bicara, saya bicara apa adanya. Mungkin saudara-saudara sudah mengerti Prabowo Subianto. Kalau berani mengundang Prabowo Subianto harus berani mendengar yang gak enak-gak enak. Betul. Saya bisa di sini, bisa berdiri di hadapan saudara-saudara. Saya bisa janji apa saja yang saudara senang, ya apa, pipit saya akan segera ganti. Bisa. Benar, kan? Langsung saudara sumringah, kan? Saudara-saudara, sebelum itu saya harus mengatakan, kita sekarang harus menjaga kekayaan kita. Kita harus mengurangi kebocoran-kebocoran itu. Masih terlalu banyak korupsi di republik ini. Benar. Jadi, saya benar-benar gembira hari ini diundang oleh saudara-saudara, karena itu yang saya inginkan. Saya ingin menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia. Untuk bersama-sama kita bersatu, kita kompak, kita akan mengolah, akan mengelola, akan menjaga kekayaan kita, supaya bisa dinikmati, dirasakan kebutuhan oleh rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, masih terlalu banyak rakyat kita yang berada dalam keadaan miskin. Orang Indonesia ini selalu pinter cari istilah yang enak didengar. dia bukan miskin, dia prasejahtera. Dia sebetulnya adalah berharap meningkat ke kelas menengah. Aspiring middle class. Itu istilahnya itu. Istilah ilmiahnya itu. aspiring middle class. Dia aspire. Dia berharap ke tingkat menengah. Apa artinya kalau dia berharap ke tingkat menengah? Berarti dia belum ke tingkat menengah kan? Berarti dia ada miskin. Pinter aja itu. Banyak ya. Orang-orang akademis itu mau dia bilang miskin ya miskin. Gak enak. Tapi kita sebagai pemimpin kita seberani lihat itu. Kita seberani lihat kesulitan. Bagaimana kita atasi. Masih ada banyak anak-anak yang lapar. Berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Ini harus kita atasi sekarang, hari ini. semua anak-anak termasuk yang di pesantren sudah-sudah sekalian. Jadi masalah makan ini bukan masalah untuk cari disenangi untuk mencari popularitas. Tidak. Ini masalah strategik. ini adalah menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Kalau kalau anak-anak kita kurang gizi dia tidak bisa bersaing. Jangankan bersaing di universitas. Jangankan bersaing di tempat-tempat yang membutuhkan teknologi untuk menjadi petani saja mungkin dia tidak sanggup. Untuk menjadi buruh pelabuhan pun dia akan kalah dengan buruh-buruh dari negara lain karena badannya tidak kuat. Jadi masalah makan bergizi ini bagi saya ini adalah masalah strategik dan akan kita laksanakan. Rakyat kita sekarang sangat memerlukan pekerjaan. untuk itu hilirisasi semua kekayaan kita harus kita olah di Republik Indonesia. Dan saudara-saudara ini adalah masalah management. Kita ternyata kekayaan kita sangat besar dan dalam waktu dekat kita akan mengkonsolidasikan semua kekayaan kita. Mengkonsolidasikan dan mengawasi mengontrol dan memanage kekayaan kita supaya kekayaan kita tidak tercecer tidak dirampok tidak dicuri dipakai untuk seluruh rakyat Indonesia. dengan demikian saudara-saudara saya optimis Indonesia bisa menjadi kuat walaupun keadaan dunia sangat tidak menentu. Keadaan dunia dalam keadaan yang sangat rawan sangat rawan ada pemimpin-pemimpin dunia yang penuh dengan menurut saya sikap-sikap yang tidak arif tadi disampikan oleh Pak Muhyamin kita perlu toleransi kita perlu kearifan kita perlu suatu suasana yang saling menghormati bukan saling memaksa kehendak sendiri tetapi ada bangsa-bangsa yang saat ini mau memaksakan kehendak sendiri kita lihat di depan mata kita tiap malam kita lihat bagaimana rakyat tidak berdosa ibu-ibu anak-anak dibantai dibom bukan dalam jumlah sedikit dalam jumlah ratusan ribu dan sikap-sikap yang seperti itu sedang membawa dunia dalam keadaan yang sangat rawan saudara-saudara Israel mengatakan akan menyerang Iran Iran mengatakan siap menerima serangan dan akan membalas secara besar-besaran saudara-saudara diduga bahwa Iran sudah melaksanakan uji coba nuklir jadi kalau tidak ada kearifan dari negara-negara besar dunia dalam keadaan yang tidak baik Indonesia kita bersyukur bahwa kita sekat ini menikmati keadaan damai kita bersyukur ibu kota kita tidak dibom kita bersyukur anak-anak kita masih bisa ketawa walaupun sebagian dari mereka dalam keadaan yang susah kita bersyukur kita masih masih punya suatu negara dimana partai-partai yang berbeda bisa duduk bisa bicara bisa tukar-menukar pandangan kita bersyukur bahwa kita menghormati perbedaan kita berbeda kita kumpul berbeda bisa kerjasama sudah-sudah sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya benar saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa ini tidak ada masalah berbeda di pilkada ada kalah kita bergabung ada kalah kita tidak bergabung dengan koalisi Indonesia Maju yang lain ada dimana kita bergabung ada dimana kita bersaing kita sama Golkar bersaing di Banten tidak ada masalah kita di Jawa Barat juga bersaing sama PKS di Jawa Tengah di Jawa Tengah sama PKB kita gabung ya mana Gus Yusuf beres ya tidak ada masalah karena kita harus percaya karena kita harus percaya bahwa semua partai di Indonesia semuanya adalah hatinya adalah bangsa Indonesia hatinya adalah merah putih jadi saya kita harus punya sikap bahwa demokrasi Indonesia harus demokrasi yang khas tidak usah kita ikut negara lain kalau sudah oposisi musuhan kalau sudah berbeda tidak mau lihat-lihatan buktinya saya mau datang ke sini ya kan jadi saudara-saudara saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri jadi saya pakai jazz tau-tau ada acara ini jadi saya yang saya ganti hanya dasinya karena NU ganti hijau saya tidak tahu kapan diundang PDIP ini bukan minta diundang loh tapi kira-kira kalau diundang ganti merah bukan ini namanya solidaritas ya kan bahwa walaupun NPKB adalah partai agamis partai religius tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis partai gerindra partai nasionalis yang religius iya saya kalau dipanggil Kiai datang saya gak berani gak datang iya kan mau maju minta doa iya kan tentara itu pasti dekat sama Kiai setiap mau berangkat perang yang dicari pertama Kiai benar kan minta doa ya kan minta dimandiin karena siap siap mati kita berangkat sudah siap mati belum tentu kembali ya sekalian kita sudah-sudah sekalian jadi suasana inilah adalah Indonesia saudara-sudara ada segelintir orang yang punya budaya cacimaki jelek-jelekin cari masalah ya kan padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya ditutup matanya saya tidak paham mereka itu kesulitan kekurangan kita akui kita atasi bersama koreksi kita koreksi tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat mempunyai kebiasaan cacimaki cacimaki antara kawan cacimaki dengan pemimpin cacimaki itu saya kira tidak baik itu bukan ajaran agama kita itu bukan ajaran agama-agama lain pun rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar pribadi kita bukan pribadi seperti itu jangan bawa budaya-budaya dari mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun kritik dengan baik koreksi dengan baik sudah-sudah sekalian dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan dan kita tadi saya katakan kita berani koreksi diri saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya saya terang-terangan saya katakan semua ketua umum semua perwakilan saya katakan saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN APBD jamannya sekarang susah ini jaman digital ini jaman teknologi ini jaman pengamatan sangat cepat jangan coba-coba tapi kita mengakui kita dengan cara yang halal dengan cara yang baik kita mengerti setiap institusi setiap organisasi setiap parti politik pasti perlu uang pasti perlu sumber daya ini terbuka saja kita mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik terang-terangan kenapa tidak peluang ekonomi kita sangat besar kekayaan laut kita sangat besar pantai kita salah satu terbesar di dunia 90 ribu hektare lebih panjang pantai kita kita bisa buat budidaya ikan dan sebagainya saudara-saudara tidak akan panjang lebar disini saya bicara tentang komoditas dan kekayaan kita tapi cukup saya katakan saya yakin dan percaya dengan manajemen yang baik dengan kebersatuan kita persatuan politik kita kita bisa mengelola kekayaan kita dengan sebaik-baiknya kebocoran yang begitu besar harus kita hentikan uang inilah yang akan kita kelola untuk mendukung segala kebutuhan kita menaikkan gaji-gaji mereka yang perlu dinaikkan mendukung semua kebutuhan bangsa kita saudara-saudara sekalian saya kira itu yang ingin saya sampaikan sekali lagi selamat PKB selamat berjuang untuk bangsa negara dan agama saya selalu titip mari kita membangun kerukunan mari kita bangun hal-hal yang baik saudara-saudara sekalian saya sangat dukung tadi apa yang disampaikan Pak Muhyamin kita perlu toleransi toleransi ini butuh sangat butuh vital bagi bangsa kita saling menghormati silahkan kalau punya keyakinan punya tradisi yang baik kenapa harus dihalang-halangi kita hormati semua saling hormati inklusif jangan kita cari perbedaan mari kita cari titik-titik persamaan dan persatuan saya kira itu yang ingin saya sampaikan selamat melaksanakan rapat koordinat selamat 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 Terima kasih.